Intro Hai teman-teman, kembali lagi di channel Gamefever ID Saat ini bisa dibilang popularitas game Genshin Impact terus meroket sejak pertama kali perilisannya Kini MiHoYo sebagai developer pun tengah menyiapkan beragam konten baru yang akan tiba di update yang akan datang Lewat acara live stream spesial, MiHoYo banyak membagikan informasi perihal update 1.1 Genshin Impact Yang rencananya akan meluncur November mendatang Update perdana Genshin Impact yang bertajuk bintang baru yang mendekat, ini akan melanjutkan quest utama Para pemain akan mengungkap konspirasi mengejutkan dari masa lalu yang tersembunyi antara Adeptus dan umat manusia di Liyue Ada 4 karakter baru yang dapat dimainkan juga akan ditambahkan ke dalam game Mereka adalah Childe, karakter bintang 5, seorang pemanah berelemen Hydro yang dapat bertarung dalam jarak dekat sekaligus jauh Lalu ada Chong Li yang merupakan karakter bintang 5 berelemen Geo dengan tipe senjata Pole Yang dapat mengakibatkan damage dan defense area yang besar, membuat musuh-musuhnya menjadi batu Serta 2 karakter bintang 4 baru lainnya, yaitu Xin Yan dan Diona juga dapat ditambahkan ke parti pemain untuk menambah kombinasi elemen strategi pertempuran Sementara itu, di versi 1.1 juga akan menampilkan event musiman pertama Genshin Impact Event yang bertajuk bintang yang memudar memanggil semua pemain untuk bertarung bersama-sama melawan bencana dadakan yang membayangi benua Teyvat Dalam event berdorasi 2 minggu ini, para pemain dapat menyesuaikan serangkaian quest khusus melalui mode Co-op dan mendapatkan banyak hadiah Diantaranya, artefak bintang 5 baru dan karakter bintang 4 secara cuma-cuma Sistem reputasi kota yang baru juga akan diperkenalkan ke dalam Genshin Impact Traveller bisa membangun reputasinya secara bertahap sepanjang penjelajahan sambil mendapatkan hadiah yang melimpa Update versi 1.1 di Genshin Impact akan tiba 11 November mendatang dan dapat dinikmati di platform PlayStation 4, PC, Android, dan iOS Selain itu, Genshin Impact juga akan tiba di PlayStation 5 dengan peningkatan kualitas grafis dan waktu loading yang lebih cepat Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gameweaver ID Bye-bye